Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Kalau ada pertanyaan, kita lanjut materi kita Kemarin kita sudah sampai Kemarin sudah tahu apa kemarin Sudah tahu ada namanya Rata Ayo kan ya Terus cari media Cari rentang Untuk Untuk populasi Sama untuk Sampel, kemarin sudah sampai sini kan ya Nah sekarang kita masuk ke Kesalahannya Jadi saat kita melakukan analisa Itu Mungkin saja terjadi kesalahan Sehingga membuat hasil yang kita Peroleh itu jadi tidak benar Itu yang tersebut sebagai kesalahan Nah jadi kesalahan itu Apa ya, ada nanti Ada namanya kesalahan Ada satu lagi namanya Ketidakpastian Jadi kalau kesalahan ini Ini sudah pasti salah nih Ini sudah pasti Kalau ketidakpastian ini justru Membuat dia itu Kita ragu Ini benar enggak ya Tapi karena kita ingin dia benar Maka kita kasih rentangnya Itu namanya ketidakpastian Jadi kalau kesalahan itu sudah pasti salah Ngukurnya Jadi misalnya nih Kalau kita Kalian ngukur Misalnya Ngukur apa ya Panjang Jarak Dari Dari Kosan Sampai gedung GKU Misalnya Nah Ini jarak Dari kosan GKU ini Nanti kita tuh bisa namanya Ada punya kesalahan Atau ketidakpastian Nah Bedanya apa Kalau misalnya tidak pasti Itu bayangannya gini Kalau kita ngitung nih Jaraknya itu 500 meter Dari mana Dari Kosan sampai GKU itu 500 meter Tapi bisa aja salah kan ya Salahnya kenapa Karena ternyata Kalian milih jalannya itu salah Jadi Harusnya jalannya lurus Semoga belok-belok dulu Muter-muter Ke kimia Muter embung mana Embung mana Baru ke GKU Nah itu membuat Dia itu jadi Kesalahan namanya Karena udah pasti salah Bukannya lurus jalannya Nah Kalau ketidakpastian itu Seperti ini Jadi Tiap orang tuh Jalannya itu kan beda-beda Panjang kakinya Bener gak Terus kadang-kadang Kita mesti agak Geser ke kanan jalan Geser ke kiri jalan Karena ketemu orang Nah itu namanya Ketidakpastian Padahal jalan yang kita tempuh Itu udah benar Udah lurus Yang jalan yang kita tempuh Itu udah benar Udah lurus Tapi Kita itu Ketidakpastian itu Karena apa Karena ketemu orang Kita minggir dulu dikit Ketengah lagi dikit Nah itu yang namanya Ketidakpastian Tapi Tapi jalan yang udah benar Nah kalau kesalahan itu Dari awal tuh udah salah Misalnya Ingin ke kota Dari Itera Malah masuk tol Padahal kan belok kiri Langsung bisa Kan ya Nah itu namanya Kesalahan Kebayang Kebayang habis ini Halo Kebayang pak Kebayang pak Kebayang pak Jadi itu kesalahan dan Ketidakpastian Nah kesalahan itu Bahasa itunya Kalau baca buku Nanti adalah error Jadi error itu kesalahan Nah Kesalahan itu terbagi dua nanti Ada namanya Determinat error Kesalahan yang udah pasti Sama ada namanya Indeterminat error Jadi bedanya cuma ini Ada in depannya Jadi yang pakai in Sama yang tidak pakai in Yang satu kesalahan pasti Yang satu kesalahan Tidak pasti Nah kesalahan pasti itu Itu nanti akan menyangkut Dengan akurasi Dengan kemen akurasi Yang kita punya target Tapi nembaknya kemana Gitu kan ya Kalau nembaknya pas Berarti akurasinya tinggi Nah itu berarti Kesalahan pastinya kecil Nah jadi Determinat error itu Berhubungan nanti Dengan akurasi Nah Akibat disebabkan apa Nanti hasilnya itu Kata kunci di sini Selalu Kalau dia Kesalahannya itu pasti Maka selalu Lebih rendah Atau lebih tinggi Dari nilai yang Seharusnya Nah itu sebabnya Itu nanti ada Empat macam ini Ada kesalahan sampling Ada metode Pengukuran Perorangan Nah ini misalnya gimana Misalnya Kalian pernah titrasi Pernah Nah titrasi itu Kalau lihat volume Itu mata kita Harus dimana Posisinya Sejajar Sejajar kan ya Sejajar kan ya Tapi kalau Untuk yang badannya kecil Susah kan Melihat sejajar Burat Pasti Nunjuknya selalu dari bawah Agak ke bawah Nembaknya Benar gak Benar Benar Ini buratnya harus di sini nih Nontonnya nih Nah Nontonnya harusnya di sini nih Salah kebalik matanya Nah Matanya ke sini kan ya Harusnya di sini nih Tapi karena dia Kecil Maka dia kan selalu Melihatnya dari sini Nah Ini kesalahan yang Pasti Kenapa Pasti dia baca volume Buratnya selalu lebih kecil Dari seharusnya Nah itu nama kesalahan Pasti Kebayang ya Sampai sini kebayang Kebayang Pak Begitu juga kesalahan sampling Dia itu samplingnya selalu Nimbangnya lebih kecil Dari proses seharusnya Nah itu kesalahan sampling Harusnya diambil 5 gram Dia itu selalu 5 gramnya Keambilnya 4,8 doang Dia bilang udah 5 Padahal masih 4,8 Nah itu kesalahan sampling Atau metode yang digunakannya Salah Kalian pernah dengar gak dulu Kasus Buyat Pernah dengar gak kasus Buyat Kasus Buyat di Sulawesi Utara Pernah dengar Belum Mbak Belum Mbak Nah jadi kasus Buyat itu Ceritanya Si laut Laut di Teluk Buyat itu Itu katanya Tercemar oleh Merkuri Merkurinya dari pertambangan Emas Newmont Ada tambang emas di sana Newmont namanya Jadi katanya Si Newmont nya Buang Merkuri ke laut Berarti Akibatnya nanti Merkurinya Kadarnya tinggi Benar gak Di dalam laut Nah Merkuri itu adalah Contoh logam berat Kenapa namanya logam berat Karena begitu Masuk ke badan kita Dia itu gak mau keluar lagi Jadi berkumpul Makin lama waktu Makin banyak Jumlahnya Itu yang tersebut Sebagai logam Berat Nah Ketika dia berkumpul Banyak Maka dia akan Merusak Sel tubuh kita Nanti sel tubuh kita itu Bisa Termutasi Atau jadi rusak Biasanya itu Kalau kalian lihat itu Daerah-daerah Tambang Liar Emas Tambang Emas Liar Di Lampung banyak Tambang Emas Liar Nah daerah Sekitar sana itu Pasti anak-anak Sekitar sana itu Biasanya Banyak yang mengalami Gangguan mental Cacat mental gitu Keterbelakangan mental Kenapa itu terjadi? Karena Si tubuhnya itu rusak Sel tubuhnya itu rusak Kenapa? Dia itu tiap hari Minum air Misalnya Airnya itu Mengandung Merkuri Nah Merkuri itu beda Dengan natrium Dengan kalium Natrium-kalium itu Kalau kalian minum Nanti Keluar di pipis Keluar di keringat Nah Kalau merkuri itu Enggak Makanya disimul Segini logam berat Nah Karena dia enggak Kalau keluar Maka makin lama Di tubuh kita Makin tinggi Betul enggak? Betul enggak? Bayangkan sekarang Betul Betul enggak Ada merkuri di laut Misalnya Ada ikan Ikannya makan Minum air laut enggak? Minum pak Minum kan ya? Nah Terus Merkurinya masuk Ke badan dia Keluar enggak Merkurinya? Enggak Enggak keluar lagi Nempel di ikan Benar enggak? Terus kita makan ikan Akhirnya apa? Merkurinya itu Pindah dari air laut Ke ikan Ke kita Benar enggak? Iya Terus nanti ada lagi Manusia kanibal Dia makan kita Maka si kanibal itu Nanti merkuri Makan paling banyak Gitu kan ya? Karena Merkuri itu Ruga merat tadi Nah Jadi ceritanya Kasus Sibuyat itu Terus pemerintah Datang Ya kan ya? Tes Nah Ada dua hasil Yang keluar Pertama itu Yang diuji Sama universitas Yang kedua itu Yang diuji Sama lembaga Yang ditunjuk Hasilnya berbeda Jauh Yang hasil dari universitas Kadar merkurnya tinggi Nah Dari si lembaga Yang ditunjuk Kadarnya rendah Nah Kenapa bisa kayak gitu? Padahal Sampelnya sama Kenapa bisa kayak gitu? Karena ada tadi Kesalahan Metoda Jadi Ternyata Metoda yang mereka gunakan Itu Sangat berbeda Yang digunakan oleh Si perusahaan yang ditunjuk Itu Metodanya itu Kurang sensitif Sedangkan Metoda yang digunakan oleh Si universitasnya Sangat sensitif Jadi Hasil mereka berbeda Dan mereka gelut Gitu kan ya? Padahal yang mereka bandingkan Itu adalah Hal yang sama Nah Harusnya Apa yang dilakukan tuh? Harusnya apa yang dilakukan nanti? Kalau hasil yang beda kayak gitu? Pengukuran ulang Iya Mereka harusnya itu Melakukan nanti Ada namanya uji Uji T Apakah data yang mereka Dapatin berdua itu Bisa dianggap berbeda Atau Dianggap tidak berbeda Nanti kita belajar Ada namanya Uji T Uji F Itu untuk mengatakan Iya Pak Data kita udah benar Pak Enggak Nah Harusnya mereka Itu apa? Mereka tuh mencari Mereka harusnya ngecek Sama-sama Duduk gitu kan ya Sama-sama ngecek Apakah misalnya Gangguan matriksnya Sudah dihilangkan Belum Ini metodanya Seperti apa? Karena Harusnya data mereka itu Harusnya jawabannya Sama Atau mirip Nah seperti itu Nah itu kenapa? Karena ada kesalahan Metoda Tadi Kebak sini ya Ada lagi Kesalahan Pengukuran Pengukuran itu kayak apa? Ya alatnya itu Yang gak mampu Gitu kan ya Misalnya Apa ya Alat apa ya Yang biasa kalian lihat Sehari-hari yang Punya kemampuan Misalnya Kompor gas lah Kompor gas itu kan Ada yang Apinya panas banget Panas aja Dan cukup panas Itu kan ya Benar gak? Benar Pak Benar Pak Bisa gak Bisa gak kita membuat Kompor gas dari Lampu spiritus Misalnya Bisa gak? Gak akan bisa kan ya Kenapa? Alatnya itu sudah Berbeda Jadi kalau kita ingin Mengukur sesuatu Yang mesti sangat panas Ya jangan pakai spiritus Mesti pakai kompor gas Nah itu yang kesalahan pengukuran Kenapa? Alatnya sudah salah Nah kalau kesalahan pengorangan ini Tadi sudah tahu kan ya Yang paralaks mata Misalnya Jadi mau sampai kapan pun Pasti jawabannya salah terus Karena dia Orangnya sudah salah Nah secara umum Kesalahan pasti Terbagi dua jenis Ada yang kesalahannya Tetap konstan Tetap konstan dia Atau yang tetap Proporsional Maksudnya apa? Kalau konstan ini Mau sampelnya banyak Mau sampelnya dikit Dia itu pasti Kesalahannya segitu aja Tapi kalau Kesalahan tetap Proporsional ini Makin banyak dia Maka makin banyak Kesalahannya Misalnya apa ya Timbangan Paling gampang itu timbangan Timbangan itu Kalian pernah timbang gak? Di TPP pernah timbang Ya? Ternyata Timbangannya ada Berapa digit belakangnya? Dua Ada yang dua Ada yang tiga 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 lah Misalnya Satu Dua Tiga Gitu kan ya Maka kesalahan itu yang mana? Ini kesalahannya Betul? Betul Pak Tapi kalau kita Nimbang nanti pakai yang Si timbangan yang Dua digit Satu dua Tiga ini gak akan kebaca Bener gak? Betul Ya tak? Dua ini adalah Kesalahannya Nah ini namanya Kesalahan yang Proporsional Kenapa proporsional? Makin banyak jumlahnya Maka makin besar juga Kesalahannya Kalau kita Kalau kita nimbang pakai Timbangan beras Misalnya Timbangan beras Yang ada Itunya tuh Yang Kayak Di posyandu tuh Nah itu Kesalahannya lebih besar Atau lebih kecil Daripada Timbangan di lab? Lebih besar Lebih besar Itu yang kesalahan Proporsional Nah kalau kesalahan tetap tuh Misalnya kayak apa? Tadi Misalnya Para laksemata tadi Gimanapun Dia pasti melihatnya itu Seperti itu Salahnya tetap Misalnya Tetap salah satu mili Terus terusan Karena Dia melihatnya Salah terus Nah itu yang Terus kayak kesalahan Tetap konstan Bayang sini? Bayang Pak Bayang ya? Jadi ini lihat nih Ini kesalahannya tetap aja segini Mau beberapa sampel Tetap salah segini Kalau ini Berubah nih Ini Kesalahannya jadi naik Kalau dia Lebih banyak Lebih banyak lagi Kesalahannya Bayang ya? Terus ada lagi Ini Kesalahan acak Nah kesan acaknya Berhubungan dengan Presisi nanti Jadi kalau tadi Kesan tetap itu Dengan akurasi Kalau kesan acak ini Kenapa presisi? Kenapa? Dia itu kadang positif Kadang negatif Kadang positif Kadang negatif Nanti tengah-tengahnya Bisa ketemu Gitu kan ya? Jadi kalau kita punya Titip pusatnya ini Kita nembaknya Salah terus Sebenarnya Kita nembaknya kayak gini Tapi karena Di atas rata Jadi benar Gitu kan ya? Ini namanya Kesalahan Acak Jadi kesalahannya itu Bukan disengaja Jadi kata kunci Di sini Terkadang Kalau tadi kan Selalu Kalau yang Kesalahan pasti Selalu Kalau kesalahannya Tidak pasti Ini kesalahan Acak ini Adalah dia itu Ketak kunci Terkadang Jadi bisa lebih tinggi Bisa lebih rendah Gitu ya Nah ini contohnya apa? Baca skala tadi Misalnya Buretnya di sini nih Ini ada garis buret Nah terus Dia punya kayak gini Nah Misalnya ini 0,2 Maka kita bacanya Ini 0,2 Benar gak? Setuju? Kalau kayak gini Minus kus cekungnya 0,2 Kan ya? Tapi Apakah dia pas di sini? Bisa aja itu sebenarnya Dia tuh kayak gini kan ya? Kelewat dikit Dari garisnya Benar? Benar Pak Tapi mata kita bisa bedain gak itu? Kelewat dikit Seperti itu? Gak bisa bedain Gak Pak Berarti kita tetap bacanya 0,2 Padahal tuh 0,2 0,1 Gitu kan ya? Nah Tapi Suatu saat bisa juga Dia itu lebih di atas dikit Dari garisnya Nah makanya itu disebut Kesalahan Acak Kenapa? Kadang positif Kadang negatif Setuju ya? Kebayang sama sini? Kebayang gak? Kebayang Pak Nah Terus Ketidakpastian Nah kalau tidakpastian Menunjukkan rentang nilai Yang dimungkinkan Di pengukuran Blah-blah-blah-blah Jadi Misalkan tadi Jarak dari Kosan Ke GKU Itu misalnya 500 meter Kan ya? Ini kalau pakai Google Maps Google Maps Tapi Kalau tiap orang jalan Bisa gak lebih rendah Pada 500 meter? Bisa aja kan ya? Bisa Kenapa? Karena dia jalan potong Dia lewat hutan-hutan Sedangkan di Google Maps Lewat jalan laya Maka dia bisa lebih rendah Dia itu bisa 490 Misalnya Kebayang? Nah Terus Ada lagi orang lewatnya Apa? Dia itu orangnya suka santai-santai gitu loh Suka miring-miring dulu Singgah dulu Lihat pohon Akhirnya dia jalannya lebih Lebih panjang dikit Karena suka belok-belok kemana-mana Dia itu nanti jalan itu 510 meter Berarti Rentang nilainya berapa? Ketidakpastiannya Dari 490 sampai 510 Nah Di dalam rentang ini Maka nanti Yang dapat 495 Yang dapat 501 Itu semuanya dianggap sebagai Benar Kenapa? Karena itu ketidakpastian aja Kebayang ya Dari sini Dianggap ketidakpastian Kenapa? Ya dalam rentang 490 itu Belajar terpendek Itu udah merobos hutan Ke 510 itu dia sudah Mutar-muter dikit tuh Nah itu kita anggap benar semua Berapa jaraknya? 500 meter Jadi ada yang bilang 502 Ah Gue jalan 502 nih Pakai jam Lihatnya 502 Itu dua-duanya benar Kenapa? Karena itu masuk dalam ketidakpastiannya Kebayang sini Kebayang Pak Kebayang ya Sama kayak kalian isi bensin Kalau kalian isi bensin Belinya 1 liter Benar gak? Iya Nah pernah gak kalian cek Beneran 1 liter gak beneran? 1 liter Enggak Yang dijual sama pembensin itu Paling sekitar 800 sampai 900 Milliliter Kenapa? Yang menguap itu Dibebankan ke pembeli Jadi 1 liter yang menguap Kalian beli 1 liter Pas ngisi bensin Ada yang lihat yang menguap kan ya? Benar? Iya Pak Nah itu Buatnya ke kalian Makanya kalau beli 1 liter bensin itu Gak pernah 1 liter full Isinya pasti lebih kecil dari 1 liter Nah Lentangnya berapa? 800 sampai 900 Biasanya Kebayang ya Nah tapi ada lagi Pembensin yang tersedia Pasti pas Benar gak? Benar gak? Iya Pak Nah kalau Kalau bensin itu Dia itu bisa lebih Lebih Itu misalnya Dia itu Nah itu Yang kita sebut Sebagai rentang Nilainya akan tetap Karena tergantung Berapa akan digunakan Jadi tadi Kayak metode tadi itu Sensitif atau tidak sensitif Maka nilainya segitu aja Nah Ketidakpastian itu Bisa mengalami namanya Perambatan Perambatan itu Maksudnya apa ya? Kita punya Ketidakpastian 1 Dan ketidakpastian 2 Misalnya apa ya? Oh misalnya nih 1 liter bensin Itu biasanya Diklaimnya sekitar 35 km Benar gak? Konek motor 1 liter bensin itu Biasanya bisa jalan Sampai 35 km Tapi ingat 1 liter itu sendiri Aslinya bukan 1 liter Benar gak? Ini Ketidakpastiannya Betul? Ada ketidakpastiannya Pastiannya Benar ya? Nah 35 km ini Juga gak pas 35,00 Tapi juga ada ketidakpastiannya Kenapa? Kalau kita jalannya itu lurus doang Sama ada belok-belok Sama gak jumlah bensin yang dibutuhkan? Beda Beda Pak Betul beda Kenapa? Saat kita ngeram Ngegas ulang Itu jumlah bensin yang dimakan Akan beda dengan yang Kalau kita Gasnya stabil Kebayang ya? Nah berarti ini ada ketidakpastian Ada ketidakpastian Nah dari sana Kalau kita ngitung Ngitung misalnya Kilometer Rata-rata bensin Rata-rata per liter Berarti Ini dan ini itu Mesti dimasukin ketidakpastiannya Duluannya benar gak? Misalnya ini 35 Plus minus 3 Misalnya Dibagi berapa? Satu liter itu misalnya 900 Plus minus 50 Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Tuju ya? Nah ini ketidakpastian ini Sama ketidakpastian ini kan berbeda nih Nah ini harus digabung nanti jawabannya Jawabannya nanti misalnya 35 bagi 900 Ini coba 0,9 Ini 0,05 Berarti 35 Bagi 0,9 Berarti jawabannya 39 kan ya? Ini 39 Eh 38,89 Plus minus Nah Plus minusnya ini Berarti sudah berubah sekarang angkanya Berapa gitu kan ya? Nah ini yang kita sebut sebagai gabungan nanti Plus minus gabungan Nah gabungannya itu kita maksud dengan Propagasi atau perambatan itu Jadi Gimana cara menghitung biar Dua hal ini boleh digabung Itu yang kita sebut sebagai Gabungan atau Perambatan Sampai sini kebayang? Ada yang bingung nggak? Belum Pak Saya masih bingung yang perambatannya Maksudnya tergantung persamaan matematika Yang digunakan itu Contohnya kayak gimana ya Pak? Ini Jadi kalau misalnya tambah-tambah Misalnya Tanda tambah Misalnya nih 10 Plus minus 1 misalnya Terus ada 5 plus minus 0,5 Berarti Nanti itu Totalnya berapa? 15 Benar nggak? Totalnya 15 Plus minus berapa? Plus minusnya ini Ini bukan 1,5 Tapi Ada hitungannya Hitungannya untuk menggabungkan antara 1 dan 0,5 ini Kemayang Ramdan? Bayang Pak Tapi kalau misalnya dibagi Dibagi lagi nih Plus minus 1 Bagi 5 plus minus 0,5 Betul ya? Hasilnya 2 plus minus berapa? Nah plus minusnya ini Ada lagi hitungannya nih Beda sama ini lagi Beda lagi sama yang diatasnya Kemayang? Jadi tergantung Matematikanya Itu kita harus Dengan maksud dengan Tergantung matematikanya Oh iya Baik Pak Sip Ada lagi yang pertanyaan? Ada lagi nggak pertanyaan nih? Ariza Ariza Dapetnya nggak? Ariza Belum Pak Maaf Pak Atas nama Dewi Ada kendala Mana? Cep Maaf Pak Dewi Belum bisa masuk Pak Gak tau kenapa Susah padahal Udah ganti email Udah masuk meet Pak Device-nya susah masuk Restart dulu Coba bilang Restart dulu itunya Si Apanya namanya Si HP-nya Atau komputernya Di-restart dulu Dia lagi pundung kayaknya tuh Di-restart dulu tuh Si Dewi Nah Nanti kita mengenal Ada dua istilah Ada namanya Ketidak pastian Ketidak pastian Absolut Ada ketidak pastian Relatif Nah relatifnya Artinya apa? Artinya apa? Absolut Dibagi Nilainya Dikali 100% Makanya namanya relatif Kenapa relatif tuh? Ya terbak Relatif tuh kan Ada bandingannya Nah bandingannya itu yang mana? Adalah nilai yang Di depannya Yang nilai sebenarnya ini Jadi kalau ini Absolutnya berapa? Kalau yang ini nih Ini absolutnya Satu Relatifnya berapa? Satu Per Sepuluh Kebayang disini? Itu kita maksud dengan Tadi ketidak pastian Absolut dan ketidak pastian Relatif Jadi kalau relatif itu Pasti ada bandingannya Kalau absolut tuh tetap Yang sudah segitu nilainya Sehabis ini kebayang? Kebayang Pak Kebayang Pak Kebayang Pak Mana tadi si Oh tadi panggil siapa ya? Lupa Ariza Mana Ariza? Siapa? Ada pertanyaan gak? Ganteng? Ngerti Pak Udah ngerti Udah ngerti Oke Dela Dela Ada pertanyaan gak? Dela Mana Dela Del? Dela Gak ada Pak Oh ya muncul Mon Raymond Harap tanyaan Mon Gak ada Pak Gak ada Oke kita lanjut ya Pak Yuk Apa Mul? Kalau untuk Yang perambatan itu Datanya harus saling berhubungan ya Pak Iya Ketidak pastian itu kan Kalau kita ngitung nih Kayak kemarin Kalau kita ngitung Titrasi misalnya kan Ketidak pastiannya bisa apa aja? Dari buretnya Iya kan ya Kesalahannya Betul? Terus dari labu takarnya Dari mipetnya Nah itu kesalahan tadi Eh ketidakpastian yang tadi ada Dan pasti berhubungan Kalau tidak berhubungan Ngapain digabung-gabung Setuju ya? Kepayang Mo? Bayang Pak Jadi mesti yang berhubungan Jadi secara matematika Pas dihitung Eh ada hubungannya Nah itu tuh baru kita lakukan Perambatan atau propagasi Jadi digabung dulu Nah ini yang Diapalin Tapi Kalau kita Biasanya Pakainya cuma sampai sini Ini doang yang kita pakai nih Kalau ini jarang kita pakai Ini jarang kita pakai Kita pakai cuma sampai sini Nah ini Gimana cara pakainya? Ini lihat Kalau ini nilainya Dapatnya ini nih Ini A ini adalah si nilai Jadi misalnya 2 dikali 5 Si 2nya kan konstanta Nah si 5 ini misalnya 5 Plus minus 0,1 Maka nanti si Rnya ini Nilai akhirnya berapa? Kalau Knya 2 Berarti ini 10 Plus minus 0,2 Kenapa? Karena si nilai Si S Rnya Dan nilai yang di belakang sini nih Itu adalah dikali Bojang? Bojang sini? Bayang Pak Tapi kalau misalnya tadi 10 plus minus 0,1 Ditambah 5 Plus minus 0,1 Maka cara ngitungnya gimana? Kalau di jumlah Ini di jumlah Berarti ini 10 Tambah 5 15 Itu adalah si Rnya Nah S Rnya gimana? Berarti ini Ini berarti apa? S R sama dengan Akar 0,1 kuadrat Tambah 0,1 kuadrat Asyiknya dapat akar 0,02 Artinya 0,1 Akar 2 Ini adalah si Kesalahannya Jadi Ini jawabannya gini Plus minus Pastinya 0,1 Akar 2 Bermayang ya? Setuju? Bayang Pak Nah Secara umum Cuma ada 3 sebenarnya Ini Ini sama Benar gak? Sama kan nih? Iya Pak Nah ini berlaku Nah ini berlaku cuma kapan? Kalau diaktif positif dan Negatif Tambah kurang aja berlakunya Gitu ya? Nah Kalau dia perkalian dan pembagian Ini kan berkenaan pembagian nih Maka rumusnya jadi seperti ini Nah Ini kan sama juga nih Sebenarnya sampai sini Yang kalau yang ini Gak usah lah Dia paling susah nih Susah nih Ini nanti Dikestau aja Kalau pas ujian Tapi yang perlu dipahami Adalah yang ini tadi Kalau perkalian dengan konstanta Pertambahan pengurangan Dan perkalian Dan pengurangan Yang Eh Pembagian yang ada Ketidakpastiannya Sip Halo halo Sip Sip Pak Sip Pak Sip Pak Sip Pak Mau nanya Pak Apa? Kalau misalnya di dalam soal Cerita gitu Kalimat A sama B nya Gimana ya Pak? Misalnya Kesalahan A sama kesalahan B nya Gimana ya Pak? Misalnya dibilang nih Misalnya Itung molaritas Ditanya ya Itung molaritas Nah Diketahui Mol nya Adalah 0,2 Plus minus 0,001 Terus Volume larutannya Adalah 1 liter Plus minus 0,1 Nah Sekarang kita mesti ngitung kan Berarti kalau cari molaritas apa? Molaritas sama dengan Mol dibagi volume Berarti sama dengan 0,2 Plus minus 0,001 Dibagi 1 plus minus 0,1 Betul Dar? Ya Pak Nah Ini dulu dibagi kan ya Yang ini berapa? Hasilnya 2 kan? Ya Pak Sekarang plus minusnya Plus minusnya pakai yang disini nih 0,2 Oh salah 0,2 0,2 Ya ya 0,2 Maaf lah Terus ini Berarti jadi apa? SR 0,21 0,2 Betul? Ya enggak? Karena ini pembagian Berarti pakai yang ini dong Ya enggak? Pembagian pakai yang ini dong Betul? Betul Nah Dibagi yang sama dengan apa? Akar Ini SA-nya berapa tadi? SA-nya 0,001 kan? Ini SA-nya kan? Dibagi A-nya A-nya berapa? 0,2 Kuadrat Ditambah apa? SB-nya berapa tadi? SB-nya SB-nya 0,1 kan nih? SB 0,1 Dibagi B-nya 1 Kuadrat Nanti kita cari akarnya berapa? Nah itu Dikali 0,2 Dapatlah SR-nya Jadi dilaporkan adalah 0,2 Ditambah SR Apa yang? Bayang Pak Nah gitu Bentar-bentar ya Halo? Halo Pak Iya Pak Oh ya kembali Halo Pak Iya Pak Iya Pak Bentar-bentar Emang nikmatin tadi kok Nah Terus ada lagi enggak pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan enggak? Belum Pak Sudah banyak? Belum? Oke kita lanjut ya Ini nih contoh-contohnya Jadi kalau kita punya Nanti kalian punya Buret Itu kalau buretnya Buret 5 mili Kesalahannya itu 0,01 Ketidakpastiannya Kalau 10 mili Ketidakpastiannya 0,02 Nah ini Enggak usah dihapalin ya Yang perlu diketahui apa? Makin besar Kapasitas volumenya Maka pasti Ketidakpastiannya juga Semakin besar Abang ya Si Ya Pak Kayak Itu Ah ya Apa nanya Apa Neng? Mau nanya? Bukan Ini enggak usah dihapalin ya Ini nanti kalau ujian Kalau ditanya pun Pasti Kita bisa baca Jadi enggak usah dihapalin Nah Contoh soal Nah Misalnya Contoh soal nih Diketahui pH larutan adalah 2,75 Dengan ketidakpastian Absolut 0,03 Artinya apa? pH-nya adalah 2,75 Plus minus 0,03 Kan ya? Setuju? Ya Pak Setuju Pak Setuju Ini tanya Konsentrasi H plus Nah Konsentrasi H plus Gimana? H plus H plus Berarti 10 Pangkat Min pH Benar enggak? Ya Pak Nah Begitu sama 10 Pangkat Min pH Berarti ya Pak 10 Pangkat Minus 2,75 Plus minus 0,03 Benar enggak? Iya Pak Nah Coba ini dulu Dicariin berapa nih? Iya bener Pindah depan Pak Hah? Enggak lah Langsungnya berapa nih? 1,77 82 Dikali 10 Pangkat minus 3 Kali 10 Pangkat minus 3 Gini Gini Betul? Iya betul Pak Minus 3 Iya bener Ini kelebihan gue Nah Kali 10 Pangkat minus 3 Nah sekarang kita cari ininya kan ya Nah ini 10 Pangkat Kita cari tadi 10 Pangkat apa? Jadi 10 Pangkat Nah ini Ini kan ya 10 Pangkat Maka SR Bagi R Sama dengan 2,303 SA Berarti kita buat Nah berarti kesalahannya apa tadi? SR Ini bagi R Sama dengan 2,303 Kali SA Betul? Ya Ini dia kan Ini dia kan ya Ini kan Iya Pak Nah berarti 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 Di sini sama dengan apa? SR nya ditanya Udah gak? Iya SR nya ditanya R nya berapa? R nya tadi 1,778 10 Pangkat Minus 3 Setuju nih? Iya kan ya? Iya Pak Sama dengan 2,303 Kali SA SA nya berapa tadi? 0,03 3 Nah berarti Kita bisa cari SR dong Berapa nih? Berapa tuh? 1,228 Dikali 10 Dikali 10 Pangkat Minus 4 Minus 4 Sama gak semuanya? Sama Pak Sama Pak Apa satu lagi tadi? Relatif Absolut Absolut Kenapa? Ini nilainya kan ya Nah kalau tanya Relatifnya berapa berarti? Relatifnya berarti berapa? 1,228 10 Pangkat Minus 4 Betul? Dibagi 1,778 10 Pangkat Minus 3 Berapa nih? 0,069 0,069 Nah ini adalah kesalahan Ketidakpastian Relatifnya Jadi kalau dicari persennya berarti 6,9 Persen Ketidakpastiannya Kebayang ya? Kebayang Pak Kebayang Kebayang ya mudah ya Tinggal dipakai dari sana aja Ada pertanyaan enggak sampai sini? Belum Pak Belum? Apa kelau mau nanya? Enggak belum Pak Oh belum Sesti Ada pertanyaan enggak Sesti? Belum ada Pak Zakiya Ada pertanyaan? Zakiya Zakiya Ada pertanyaan Mana Zakiya? Hilang Zakiya Iya Pak Ada pertanyaan enggak? Belum ada Pak Belum ada Oke Kita lanjut ya Maaf mau nanya Oh apa Nisa? Itu pakai rumus yang SR per R Sama dengan 2,303 Itu tadi karena apa ya Pak? Karena kita mencarinya itu seperti ini H plus sama dengan ini Berarti kalau kita terjemahkan H plus itu kan R nya R itu result artinya Oke Sama dengan 10 pangkat A Betul? A itu adalah si Ini min ph nya Ini min ph nya Kan si min ph ini Boleh kita anggap sebagai A Tetapan kan ya A plus itu sebagai R Berarti polanya seperti ini Nica Kebayang Nica? Iya Pak kebayang Nah Karena kita lihat polanya seperti ini Kita cari pola yang sesuai Untuk itu yang mana? Coba Kalau ini kan Dikali Ini ditambah Ini dikurang Ini dikurang Kali lagi Bagi Betul? Ini R Lone R Ini R Loke Ini E pangkat A Ini 10 pangkat A Ini A pangkat K Yang mana cocok Ini Ica Yang R 10 pangkat A Bila Kita lihat ke sampingnya apa Nica Nah Dapat deh W Iya Iya Pak Makasih Oke Sama-sama Ada lagi pertanyaan? Tasya Tasya Tanya 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 Nah Sekarang nih Seorang mahasiswa Ingin menentukan Metode yang lebih memiliki Ketidakpastian Dalam penyentian Data yang lebih rendah Jadi dia maunya Yang ketidakpastian Yang lebih rendah Jadi Dia sukanya Yang pasti-pasti Gitu kan ya Dia memiliki Kemudian Satu mili Diancatkan Ke Lampu takar Seribu Langsung Yang satu lagi Satu mili Diancatkan Kelabu takar 50 Pipet 5 Diancatkan Ke 100 Kalau kita lihat Hasilnya Ini sama-sama Seribu Jawabannya Benar gak? Satu mili Ke seribu mili Itu seribu kali Kan pengencerannya? Iya pak Dari Satu mili Ke Lima puluh Berapa pengenceran Lima puluh kali Benar? Benar pak Terus dari lima Ke seratus Dua puluh kali Totalnya seribu lagi kan? Benar? Benar pak Benar pak Dia ingin tahu Bagusannya mana Satu ke seribu Apa Yang bertahap Yang nomor dua ini Namanya Pengenceran Bertingkat Namanya Kalau nanti istilahnya itu Pengenceran Ber Tingkat Kalau ini Langsung ya Nah sekarang kita lihat Caranya gimana Berarti Kita pakai V1 M1 Sama dengan V2 M2 Begitu kan Cara buatnya Betul? Betul pak Benar pak Betul ya Nah berarti Gimana? V1 nya berapa? 1 Dikali M1 1 mili Sama dengan Seribu Seribu kali M2 M2 Nah satunya itu sebenarnya ada 1 plus minus X Betul? Iya Nah Dia memipet 1 mili Kalau memipet itu pakai apa? Pakai apa? Pipet volume Apa pipet ukur? Pipet volume Pipet volume Pipet volume kan ya Yang volumenya cuma ada 1 gitu ya Iya Nah kita cari sekarang Pipet volume yang mana? Yang misuring Apa yang transfer? Misuring Kalau misuring itu apa artinya? Pengukuran kan ya? Pengukuran itu berarti ada skalanya Kalau transfer itu cuma bisa 1 aja Kebayang? Kebayang Pak Ini yang mana Pak tadi? Kalau misuring itu artinya pipet Pipetnya itu ukur Artinya volumenya ada banyak nih Kalau ini cuma ada 1 Volume nih Pipet seukuran istilahnya Atau pipet volume Kebayang? Jadi pipet itu beda kan Kemana tuh ada ingat gak? Yang pas gambar dulu Ada pipet Yang ada garis-garisnya Benar? Benar Ada pipet Yang garisnya cuma 1 kan Ingat gak Mirah? Ingat Pak Ingat ya? Nah Berarti kita pakai yang mana nih? Transfer Transfer kan ya? 1 mili Wah Lupa Kok gak ada volumenya? Ini 1 mili Yaudah kita tambah lah Berapa misalnya? 0,003 Misalnya ya Setengahnya kan ya? Setengah dari yang 2 mili Nah berarti Sama yang pakai 5 mili kan dia? Ada pakai 5 mili kan dia? Iya 5 mili sama yang berapa Satu lagi ya? 10 10 Oke berarti 0,03 0,01 0,01 Sama 0,02 Benar? Benar Pak Kemana ada ingat sharingnya? Ke volumetric class ini kan ya? Betul? Ini adalah labu Takar Labu takar yang berapa? Ada yang pakai yang 1000 Betul? Ada yang pakai 50 Ada yang pakai yang 100 Benar gak? Iya Pak Benar Benar ya? Benar? Benar Pak Nah Berarti kalau kita lihat di sini apa? 1 mili Plus minus 0,003 Benar? Dikali M1 Sama dengan 1000 Plus minus berapa? Plus minus berapa seribunya? Ini kan? 0,3 Betul? Iya Nah 1000 plus minus 0,3 Dibandingin sama siapa? Yang lain V1 M1 Sama dengan V2 M2 V1 nya berapa? 1 mili Berarti 1 plus minus 0,003 Betul? Kali M1 Sama dengan V2 nya berapa sekarang? 50 mili doang kan? 50 Benar ya? Iya benar Pak 50 mili Plus minus berapa? 0,08 0,08 M2 7 7 7 Benar gak? Terus muncul lagi V2 M2 Sama dengan V3 M3 Benar gak? Benar Pak 5 mili Minus Berapa? 5 mili Plus minus 0,01 Kan ya? Ya gak? Di pipetnya 5 mili kan? Iya Pak Ya gak? Ya gak? Ya Pak 9 mili 0,03 Eh Berapa sih tadi? Benar Pak? 0,01 0,01 sama dengan V3 nya berapa? 100 mili plus minus status 0,100. Ini ya? 0,10. 0,10 M3. Ini M3 nanti hasilnya, benar nggak? Benar. Nah, kalau misalkan ini M2, berarti M2 nya sama dengan apa? M2 sama dengan 1 plus minus 0,003. 0,003, betul? Iya, benar. Dibagi 1000 plus minus 0,3. M2, benar? M1 dong, Pak. Iya, Pak. Ini M1 ya, naik maaf. Eh, kemahasih. Ini M1 ya? Yang ujung sana M1, yang ini M2 yang depannya. Enggak, enggak. Hapus dulu, hapus. Gires. Hup, hup. Nah. Jadi gimana? Ini berapa? M1. Ini M1. Ini M2. M2. Benar ya? Iya, Pak. Nah, berarti berapa nih? Berarti M1. Oh, kok salah. Kita mau cari M2. Salah, Pak. M2 sama dengan 1000, gitu? 1 plus minus 0,003 dibagi. 1000 plus minus 0,3. Sudah ya? Berarti kalau kita hitung, jadi berapa? 1. Jadi, jadi 1 per 1000. Per 1000, ya. Plus minus berapa, kan, ya? Benar? Benar, Pak. Plus minusnya apa? Tanda tanya, dibagi. Tadi apa? Kalau ini? Oh. Pembagian, benar nggak? Iya. S, B, S, A, per A. Ditambah. Ini dong, ya. Benar? Iya, Pak. Nah, Sok, jadi apa? Bagi. 0,03. Ini dibagi berapa nih? Dibagi 1 per 1000, betul? 7? Iya, Pak? Iya, Pak. Benar, ya? Benar? Benar. 1 per 1000 sama dengan akar apa? 0,03. Dibagi 1. Dibagi 1, pangkat. Dikwardatin. Pangkat 2. 2, tambah. Ditambah. 0,03. 0,03. Dibagi 1000. Dibagi 1000. Berarti. Nah, coba, tanya-tanya jadi berapa tuh? 3 x 10. 3,014 x 10 pangkat min 3. Itu sudah terakhir, Meng? Iya. Sudah masuk per 1000-nya? Apa baru ini? Belum. Belum baru. Baru akarnya doang, Pak. Berarti tanya-tanya per 1000 sama dengan berapa tadi, Diana? 3,014 x 10 pangkat min 3. Min 3. Berarti tanya-tanya sama dengan? Dikali 1 per 1000, bukan, Pak? Dibagi lagi 1000 berarti. 3,014 x 10 pangkat min 6. Nah, 3,014 x 10 pangkat min 6. Setuju ya? M1, gitu kan ya? Setuju? Setuju, Pak. Iya, Pak. Bayang ya? Sampai sini ada yang bingung, nggak? Ada yang bingung? Belum, Pak. Belum, Pak. Apa? Kan tanda-tanya per 1000 sama dengan 3,014 x 10 pangkat min 3. Terus, setuju seribunya dipindahkan ke ruas kanan, kan, Pak? Seperseribu? Oh, iya, 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 Pak. Seperseribu, Ramdan. Cocok, ya? Setuju? Setuju, Ramdan? Setuju, Pak. Oke. Sekarang kita tinjau yang ini, nih. Wah, kumaha, ya. Nah, gimana, nih? Ini M2, benar nggak? Berarti kalau kita kali jadi apa, nih? Kalau kita gabung, ini jadi apa persamaannya? Berarti 1 Apa? Halo, 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 halo? Berarti M3 sama dengan apa? 5 plus minus 0,0 plus minus 0,01 0,01 per 100 plus minus 0,01 per 100 plus minus 0,01 terus M2 M2 Nah, M2-nya sendiri adalah 3,014 M1, betul? Iya, benar. Bagi 50 plus minus 0,08 Oh, M2-nya sendiri Ya, benar, Kak? Iya, Pak. Benar? Berarti M3 sama dengan apa? 5 plus minus 0,01 bagi 100 plus minus 0,01 dikali 1 plus minus 0,003 dibagi 50 plus minus 0,08 M1 Benar, Kak? Iya, Pak. Iya, Pak. Institusi Benar, Pak. Iya. Benar? Benar, Pak. Setuju? Setuju. Nah, hasilnya apa? Udah pasti R-nya 1 per 1000, benar nggak? R-nya 1 per 1000 yang ini, nih. 5 bagi 100 kali 1 bagi 50 Yes? Kamu yes? Iya, Pak. Setuju, Pak. Setuju, ya? Setuju? Setuju, Pak. Setuju, Pak. dilanjut lagi. Jadi apa? Berarti kita cari dulu kalau kita atau misalnya kalau mau cari satu-satu boleh nggak cari satu-satu? Cari dulu ini biar gampang. Berarti apa? Ini adalah 1 per 20, betul? Iya, Pak. Ini R1 nanti R2-nya adalah ini 1 per 50. Setuju? Iya, Pak. Benar? Benar, Pak. Nah, berarti kita cari dulu SR1 berarti berapa? SR1 bagi 1 per 20 sama dengan benar nggak? Benar, Pak. Benar, ya? Sama dengan apa? Akka 0,1 per 5 dikuadratin tambah 0,1 bagi 100 dikuadratin. Cocok? Cocok, Pak. Cocok. Berapa tuh SR-nya? 2,236 kali 10 per angkat yang 3, Pak. Ini tuh kali 1 per 20, Riana? Oh, berarti di... Belum, belum. Kali lagi 1 per 20? Kali 1 per 20. Berapa tuh? 1,118 kali 10 pangkat yang 4. 4. Nah, terus kalau yang di bawahnya sama kan ya? Berarti SR2 bagi 1 per 50, ya nggak? Sama dengan? Iya, Pak. Akar? Akar 0... Berapa? 0,03 0,003 per 1 dikuadratin tambah 0,08 per 50 dikuadratin. Nah, berapa nih? SR2 sama dengan? Sama dengan? Mana? Biasanya Riana udah beres ini tuh. Sudah berapa? Oh, belum. 6,8 kali 10 pangkat min 5, Pak. Itu udah kali 1 per 50? Udah. 6,8 kali 10 pangkat min 5. Min 5. Terus apa terjadi setelah itu? SR1 dikali sama R2 bener nggak? Iya nggak? Berarti kan? Iya, Pak. Setuju? Ini kan dikali setelah itu, bener nggak? Dikali kan nih? Iya, Pak. Iya, Pak. R3 punya R3 itu adalah 1 per 1000, betul? Setuju ya? 1 per 1000 kan? R3-nya? Ini kan dikali. Dikali. 1 per 20 kali 1 per 50 kan? Ini dikali nih. Ini kan dikali nih. Dikali. Berarti 1 per 20 kan 1 per 50 hasilnya 1 per 1000, bener? Betul, Pak. Betul, Pak. Bentar. Jangan hitam deh. Hitam malah bikin. Bingung nggak ya? Warna apa, Pak? Ungu. Berarti ini kali ini hasilnya 1 per 1000, betul? Betul. Berarti kalau kita cari SR3 berarti apa? SR3 per 1 per 1000, betul? Iya, Pak. Iya, Pak. Akar berapa? 1,118 10 pangkat minus 4. Setuju ya? Karena si SR1-nya sekarang itu segini nilai SR-nya, bener nggak? Betul? Bingung, Pak. Bingung? Diktak. Kita cari kepas bagus. Iya, Pak. Agak bingung. Nah, di sini kita mulai kepas bagusnya ya. Tadi lupa. Apa tadi? Coba sebutin 5 M3 itu adalah 5 plus minus 0, berapa, Neng? 0,01 bagi 100 plus minus 0,1. Betul? Iya, Pak. Kita kali dengan 1 nih 1 plus minus 0,003 dibagi 50 plus 50 plus minus 0,08. Setuju? Iya nggak? Setuju, Pak. Ini tadi kita udah hitung. Dapatnya tadi apa? 1 per 20 plus minus 1 per 50. Ini kan ya? 1,118 10 pangkat minum, Pak. Benar ya? Benar, Pak. Benar, Pak. Yang ini kita juga udah hitung. 1 per 50 plus minus 6,8 6,8 kali 10 pangkat minus 5. Kali 10 pangkat minus 5. Betul? Setuju, ya? Berarti kalau kita cari M3 sama dengan apa? Ini kali ini sekarang, kan, ya? Ini berdua dikali. Setuju? Iya, Pak. Betul, Pak. Berarti kalau dikali jadinya apa? 1 per 1000 Benar? Benar, Pak. Benar. Iya, Pak. SR-nya berapa? SR-nya berarti berapa? SR-nya kita anggap dikali, ya? Bagi 1 per 1000 Ini kan R3, nih. Setuju? Iya, Pak. Sama dengan akar akar 1,18 1,18 10 pangkat minus 4 bagi 1 per 20 dikuadratin, betul? Betul. Ditambah 6,8 10 pangkat minus 5 bagi 1 per 50 dikuadratin, Pak. Dikuadrat. Cocok? Cocok. Cocok. Cocok, ya? Cocok, Pak. Oke. Berapa, Pak? Berapa, nih? SR-nya berapa? 4,069 kali 10 pangkat minus 6 0,069 10 pangkat minus 6 Itu 2 kali 1 per 1000? Udah dikali 1 per 1000, Pak. Oke. Masa, sih? Coba, deh, teman-teman. Takutnya salah menghitung, saya. Min 8 Min 4 Min 4 Salah kayak nyari Ini, Ilana, coba Ada kepreset gak? Lupa Eh, ini kan Min 8 Berarti ini keluar-keluar juga masih Min 4 Min 4 kan 1 per 1000 Min 7 harusnya sekitaran Coba Min 7 atau Min 8 kayaknya Terbanyak kurung-kurung aja di kalkulatornya Kurung-kurung-kurung Dia pinter kok hitungnya Ayo Pada sama dengan Riana Dava, Dava Sama gak Dava? Mana Dava? Ilang Dava 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 Sama gak Asalnya Dava Sama Riana? Dava Dava nge-lag, Pak Itunya Gak ada suaranya Di PSD, Pak Gak ada Oh Kalau gitu Afrilia Afrilia Mana Afrilia Mana Afrilia? Kenapa ilham yang muncul? Afril Ada Afril? Uranium Uranium Mana Uranium? Wah ilang siap Saya, Pak Oh ada Udah dihitung, Nek Dapat jaringannya jelek Oh jangan jelek Tapi kelihatan Jaringannya jelek tadi, Pak Di luar masuk Oh iya Kelihatan gak tapi slide-nya? Kelihatan, Pak Kelihatan ya Ayo Coba dibantu Hitungin dong Ril Nanti dibalas di chat Nanti dibalas di chat juga boleh Puji Agustina Oh iya Gak apa-apa Yuk Berapa nih Sama gak? Sama Riana Erika 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 Neng Rubidium Mana Neng Rubidium Wah Hilang Hilang Neng Rubidium Iya, Pak Saya Erika Hah? Kok Eci? Iya Saya lagi sama Eci, Pak Oh Joinan Udah dihitung belum Kakulatoran Berapa nih harganya? Eh, berapa harganya? Berapa nih? Bener gak SR3-nya segini? Coba dibantu Lupa Iya, tolong Tolong dibantu Tolong Bantu ya Izin, Pak Iya Apa, Del? Berapa, Del? Kalau saya Kenapa hasilnya 5,636 Kali 10 pangkat minus 6 Ya, Pak Gak apa-apa Coba kita tulis berapa Sama saya juga, Pak 5,636 Kali Kali 10 pangkat minus 6 Nah, bila lagi nih Ayo Tawarannya Tawarannya berapa? Yang saya hitung juga sama apa? 5,636 Wah, sekarang sudah ada gengnya nih Ada geng Samuel dan Delia VS geng Mulyadi Dan Rihanna nih Ayo Saya juga sama kayak Delia, Pak 5,636 Kali 10 pangkat minus 6 Ini kumah Aduh, saya salah dong Maaf ya Enggak, itu Tenang aja Rihanna tuh punya teman tuh Mulyadi tuh Jadi sama Tuh, buknya juga sama sama Rihanna nih Wah Gue Gue mesti buat geng sendiri dong nih Ntar, gue ikutan hitung deh 1,118 Min 4 Dibagi Dibagi 1 per 20 Dikuadratin Ini hasilnya Ini hasilnya 5 lah 5 kali 10 pangkat Min 6 Sama gak? Setelah kuadrat Min 5 Bagi 1,156 10 pangkat Min 5 Sama gak? Sama? Hah? Sama gak? Halo? Bola? Bentar, Pak Ini setelah diakarkan Hasilnya 4,07 10 pangkat Min 3 Oh ya Berarti ini hasilnya benar nih SR3-nya bisa segini nih Yang 5 6 3 6 Salah dimana tuh? Ini coba Salah masukin gak ini? Ini dapat gak angkanya ini? Lauren sama kayak Riana Eci sama kayak Riana Eci dan Erika tadi ya Cynthia sama Sama kayak Riana Pak Melissa sama Coba move it Eh tadi siapa tadi ya? Delia Danemu belum naik Salah dimana? Sama Sam Kayaknya benar yang Riana deh Pak Soalnya mungkin saya salah ngitung tadi Salah ngitung sih Eh Saya ngitung ulang Ini Pak Saya salah Oh ya Saya pas ngakarnya itu ya Oh pas ngakarnya salah ya Iya Oke Berarti nanti kita dapat jawabannya apa? Berarti 1 per 1000 Plus minus 4,069 10 pangkat Min 6 Betul? Tadi Ini kalau langsung Kalau langsung tadi jawabannya berapa? 1 per 1000 Ini kalau Ini bertingkat kan ya? Kalau langsung Jadi jawabannya berapa? 1 per 1000 Plus minus Mana langsung tadi? Langsung Ini ya Mana sih? Ini ya 3 3,014 014 10 pangkat Min 6 Gitu kan ya? Berarti bagusnya yang mana? Mungkin pas Pangkat ujung itu ya Del Selip Aku juga tadi gitu Oh ya Mungkin Mungkin Cocok Setuju 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 Halo Cocok Halo Halo Pak Gimana? Iya Pak Nah Berarti kalau bertingkat Hasilnya segini Benar? Kalau langsung Berarti bagusan yang mana Kalau lihat kayak gini? Langsung 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 Ketidak Pastiannya lebih kecil kan ya Artinya dia lebih Benar hasilnya Benar Iya Pak Benar Pak Nanti Laten mandiri ke Jen sendiri ya Laten mandiri ke Jen sendiri Ada pertanyaan gak sampai sini? Bentar dulu Laten mandiri aja Ada pertanyaan gak? Pak Bentar Pak Ketadi Pak Mau SS Ini Jen Oke Jen Bagus Sudah Pak Makasih Oke Sip Ada pertanyaan? Nah Kalau gak ada kita lanjut nih Laten mandiri ke Jen sendiri Nah Dari sana Berarti tadi Kalau kita punya Tadi jawabannya Seperseribu Seperseribu kan jawabannya ya Tapi harus Seperseribu pas gak? Kalau lihat dari sini Enggak kan ya? Karena dia boleh salah Seperseribu ini Betul? Dia Dia boleh salah Benar gak? Nah Berarti nanti Kita bisa aja Menemukan ada Seperseribu Komah 0,001 Misalnya kan ya Setuju? Enggak? Oke Seperseribu Tambah Sepuluh pangkat Minus enam Kita bisa ketemu itu Betul? Bisa juga ketemu Seperseribu Kurang Sepuluh pangkat Minus enam Enggak? Setuju? Setuju Kenapa? Karena tadi kita punya Plus Minus ini Artinya dia Seperseribu Boleh kurang Boleh lebih Tapi maksimalnya Segini Setuju ya? Betul? Maka Akibatnya Dari sini Artinya Data kita itu Bisa macam-macam Bentuknya Karena data kita itu Bisa macam-macam Maka ada namanya Distribusi Distribusi Itu apa? Pembagiannya Apakah datanya itu Banyakan dimana? Misalkan disini Berarti Pusatnya pasti Seperseribu Benar gak? Benar? Halo? Ini kan Seperseribu Plus minus Empat Kali sepuluhkan Minus enam Misalnya kan ya? Berarti Jawaban dia bisa berapa? Seperseribu Ada gak jawabannya? Ada Seperseribu Tambah Satu Kali sepuluhkan Minus enam Ada juga Benar ya? Tambah Satu Kali sepuluhkan Minus enam Ada Seperseribu Ada Seperseribu Kurang dua Kesepuluhkan Minus enam Ada Asal masih Dalam rentang Empat Kali sepuluhkan Minus enam Setuju? Setuju? Berarti kalau nanti kita Setuju ya? Setuju Pak Setuju disini ya? Nah Berarti kalau nanti kita Kumpulin datanya Maka nanti kita bisa Kumpulin Yang dalam rentang Seperseribu Acung Yang seperseribu Tambah Satu Kesepuluhkan Minus enam Acung Kita jumlah-jumlahin Maka nanti kita bisa Membuat kurva Seperti yang di bawah ini Ini adalah Kumpulan-kumpulannya dia Sampai ya? Kalau ini Dia melihat apa nih? Tinggi orang Amerika Umur 30-39 Dikumpulin Datanya Ternyata Data rata Tingginya itu adalah 64 inci Paling banyak Tapi sebenarnya 63 Kalau dibuat Grafiknya kan 63 paling tinggi Setuju? 64 65 Yang 73 juga ada Ada Tapi dikit Itu yang kita Buat sebagai Namanya Distribusi Jadi sama dengan Frekuensi Kebayang? Halo? Kebayang Pak Kebayang ya? Hah? Di sana kebayang? Kebayang Pak Kebayang ya? Nah Ini yang kita sebut Ini apa Nama grafiknya Kalau digambar di Excel Ini namanya Histogram Jadi kalau kalian cari di Excel Histogram Maka datanya akan muncul Seperti Batang-batang ini Oke? Nah Dari batang-batang itu Nanti bisa muncul Ada namanya Distribusi Binomial Ada distribusi Normal Itu untuk Menggambarkan Peristiwa dari Distribusi ini Bedanya apa? Kalau distribusi Binomial itu Dia itu menunjukkan Populasi Untuk nilai Tertentu Pada sejumlah Tertentu Jadi semuanya Tertentu Nah Jadi bentuk Kurvanya adalah Diskret Maksudnya apa? Diskret itu Dia itu Gak pernah melihat Ini kalau Gimana kalau Tingginya 61,5 Dia gak pernah lihat Dia cuma taunya 61 dan 62 Kalau 61,5 Gimana? Ya terserah loh Katanya 61,5 itu Kalau mau dibulatin Pematasnya 0,5 Berarti nanti Maksudnya ke 62 Kalau Dia 61,49 Maka maksudnya Ke 61 Kebayang Sini? Kebayang Kebayang ya? Itu namanya Distribusi Binomial Jadi binomial itu Bentuknya itu Cicirinya adalah Diskret Jadi gak ada Nilai yang Di tengah-tengah itu Kalau dia Distribusinya Full Maka namanya Ada distribusi Normal Artinya apa? Sepanjang garis ini Ini ada datanya nih Sini ada Disini ada Disini ada Sepanjang Garis ini Ada datanya Kalau tadi binomial itu Makanya grafiknya Kayak gini Maksudnya apa? Tengah-tengah sini itu Gak ada nih Tengah-tengah antar merahnya Gak ada isinya Itu namanya Grafik binomial Discret Bentuknya Kalau dia Tadi Distribusi normal Maka bentuknya itu adalah Full Continue Istilahnya Sampai sini kebayang? Halo? Halo? Kebayang Pak Kebayang ya? Kebayang Pak Ada Ada yang bingung gak sampai sini? Gak ada Oke Dan Nanti Cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya tinggal masukin rumus Rumusnya jangan dihafalin Karena pas ujian Pasti di Kasih Jadi pas ujian Pasti dikasih Jadi jangan dihafalin Tapi yang perlu dipahami Apa? Rumusnya itu P itu apa? P besar itu Adalah Kemungkinannya Jadi jumlah Nanti Jawabannya itu adalah Angka Angka Jumlahnya berapa sih? Nah N itu apa? N itu percobaannya Jadi misalnya Ada Penamaian dadu kan ya? Tau dadu? Tau Pak Ada berapa gambarnya dadu? 6 Pak 6 sisi Berarti kalau kita lempar dadu 1 kali Berapa kemungkinan kita dapat angka 6? 1 per 6 Setuju ya? Kalau kita 100 kali Berarti 100 per 6 gitu Iya gak? Iya Nah Itu Si 100 tadi Itu adalah N percobaannya Oke N percobaannya Jadi ada berapa kali percobaannya? 100 kali Ada berapa kemungkinan itu Jumlah Dia keluar Nah itu adalah X-nya Bisa-bisa aja Dia 100 itu Gak ada yang keluar Benar gak? Angka 6 Betul? Benar Kak Nah Ada berapa kali kemungkinan itu Itu yang kita hitung Nah P itu adalah Probability-nya Kemungkinannya Kemungkinannya nih Jadi kalau Main dadu Itu berarti 1 per 6 Probability-nya Sampai sini kebayang? Jadi probability Probability itu Rentangnya dari 0 Sampai 1 Kebayang ya? Jadi rentangnya dari 0 Sampai 1 Kenapa? Gak mungkin probability-nya Lebih dari 1 Wartinya apa? Lempar 1 kali Keluarnya 2 kali Gak mungkin kan ya? Karena probabilitas itu Kemungkinannya cuma Antara 0 Sampai 1 Ada atau tidak ada Atau setengah Gak mungkin lebih dari 1 Setuju Pak Halo? Setuju Pak Nah Untuk Miu itu apa tuh Miu? Miu-nya apa Lampang untuk apa kemarin? Miu-nya Lampang untuk apa nih? Populasi Pak Populasi apa? Depannya apa? Rata-rata 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 Kalau sigma Ini apa? Rata-rata sampel Depannya S apa? Sampel Pak Sampel Pak Standar Standar deviasi Nah Standar deviasi Dari Populasi Kenapa Populasi? Karena tadi Pasti kalau data binomial itu Datanya kan diskret Jadi dikumpulin orangnya Nah itu Namanya Standar deviasi Populasi Kalau untuk sampel Apa ada rata? Lampangnya kalau untuk sampel Ada rata sampel apa? S S Baratkan ya Ada X Garis Kalau untuk Populasi Untuk sampel apa? S Standar deviasi Untuk sampel Apa lampangnya? S B S Untuk S aja ya S D itu bisa juga Standar deviasi Artinya Tapi S Belum benar Kebayang disini? Kebayang Pak Nah rumus-rumusnya tinggal pakai Jadi Nggak usah dihafalin rumusnya Tinggal pakai aja kok Sip Sejuh Sejuh Pak Sejuh Pak Kalau kita lihat Grafiknya ini Apa artinya grafiknya? Ini grafik untuk biru Ini grafik untuk merah Ini grafik untuk hijau Apa artinya? Makin 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 Besar apa? P Artinya apa? Makin Sempit kan ya? Sebarannya Betul nggak Betul nggak? Iya Sunjuh? Kenapa? Probabilitasnya udah besar banget disini Jadi kayak gini nih Kalau kalian di Indonesia Ketemu Yang jenis kelaminnya Bukan Cewek atau cowok itu Susah apa gampang? Susah 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 kan ya Probabilitasnya Kecil Berarti kalian mesti cari Sampelnya banyak Random kemudian berapa Gitu kan ya Tapi kalau ke Thailand Jenis kelaminnya Ada 16 Kan ya? Jenis kelaminnya Bisa 16 Bukan cewek-cowok ya Ada cewek cowok Ada cewek jadi cowok Ada cowok jadi cewek Ada cewek bersifat cowok Itu jenis kelaminnya beda Kalau di Thailand Kan ya? Nah Jadi probabilitasnya Kecil Justru Sana kan ya? Karena sebaran datanya Semakin Banyak Sampai sini ngerti? Ngerti pak Iya Ngerti pak Berikutnya lagi Ada distribusi Kemungkinan Lagi ada Tentang distribusi Normal Nah Kalau distribusi normal Ini biasanya Karena kesalahannya Acak ya Jadi ciri kasnya Ini aja Pokoknya Dia itu Bersifat Continue Nah rumusnya Tinggal ini aja Ini tinggal Semrumus lah Enggak usah diapalin lagi Kan ya? Ini juga Enggak usah diapalin Nanti dikasih Pas ujian Yang penting itu Dilihat ini Ada A B C Ini maksudnya apa? Ini bedanya Apa? Di Variannya Benar gak? Variannya beda nih Ada yang 25 Ada yang 100 Ada yang 400 Betul? Nah Artinya apa? Makin Besar Variannya Makin besar Varian Artinya Makin besar Standar deviasi Betul gak? Artinya Lagi apa? Kurvanya Akan makin Besar Mencakup Iya gak? Iya pak Makin lebar Artinya apa? Ya kemungkinannya Makin banyak Kenapa? Karena standar deviasinya Luas banget Jadinya Kemungkinannya Makin banyak Setuju ya? Setuju? Halo? Setuju pak Setuju ya Ada pertanyaan? Belum pak Belum ya Oke Kita lanjut Ada namanya Interval Kepercayaan Nah interval Kepercayaan Ini ceritanya Seperti apa? Jadi Ada Misalnya kita nih Ini adalah Grafik Normal Distribusi normal Nah Terus orang nanya ke kita Eh Ini Hasilnya berapa? Misalnya hasil Hasilnya 100 WPM Misalnya kita punya Kan ya 100 WPM Nah orang nanya ke kita 100 WPM ini benar apa enggak? Datanya Bisa dipercaya enggak? Nah Dari sana Maka mesti dilihat Ada namanya Interval Kepercayaan Misalnya Kalau kita punya data Di sini 100 WPM Misalnya kita punya Ada 1000 sampel 1000 sampel Di rata-rata Maka hasilnya 100 WPM Oke Sampai sini Kebayang Halo Kebayang Pak Nah Terus kita buat Sebaran kurvanya Maka dapatlah Garis biru ini Oke Kebayang Sampai sini Kebayang ya Nah Terus orang nanya Eh Supaya gue yakin nih Kalau barang gue ini Benar Karena kan Lata-rata 1000 barang itu 100 100 WPM Betul? Sekarang Ada orang Mau datang Orang nanya Eh Supaya gue yakin Barang yang gue punya ini Sesuai dengan yang 1000 Sesuai dengan yang 1000 Supaya yakin Gimana caranya Nah Maka ditawarin caranya Lo mau kepercayaannya berapa persen Makin besar kepercayaannya Artinya apa? Pasti Semuanya masuk ke sana Artinya gini Nih Kalau kita cuma punya Kepercayaan 68 persen Ini 68 persen Benar gak? Setuju? Betul? Setuju Pak Berarti kalau kita punya sampel Kita punya sampel Kita ambil Kalau dia dalam rentang 120 sampai 180 Maka kita percaya 68 persen Data kita itu benar Jadi benar lah Si sampel kita itu Termasuk dalam yang 1000 Sampel yang diukur ini Kenapa yang? Setuju ya? Tapi begitu Dia 185 Datanya Otomatis jadi salah Benar gak? Kebayang? Bingung ya? Maaf Pak Iya Pak Oke Kita ulangi Misalkan Kita punya 100 sampel aja lah Biar gampang kalian bayangin ya 1 sampel Oke 1 sampel itu Rata-ratanya 150 Oke Sampai sini kebayang 150 miligram misalnya ya Nah Sekarang Kalau ditanya Kurvanya kan seperti ini nih Kurvanya Seperti ini kan ya Nah sekarang ditanya Kalau diantara 120 Sampai 180 Itu Ada berapa sampel? Oke Kebayang sini? Ada berapa berarti? Kalau lihat kurvanya ini Ini nanti ya Pak Dari ujung ini Sampai ujung sini Totalnya 100% Betul? Dari ujung sini nih Dari ujung sini Sampai paling ujung sini Totalnya 100% Sekarang ditanya Kalau dari 120 Sampai 180 Artinya Cuma dari sini kan ya? Betul? Sampai sini kan? Betul kan Nah Itu tuh ada berapa persen Mati? 68% Ada berapa persen Artinya Cuma ada 68 Sample Kenapa? Sample ada 100 Tadinya Dia itu cuma 68% Yang ada dalam rentang Nilai ini Setuju? Nah Supaya kita dapat Lebih banyak Caranya gimana? Kita geser kurvanya Kita mau mulai dari 90 Sampai 210 Ada berapa sampel berarti? Kalau dari 90 Sampai 210 Berarti 13,5 Berarti 95 95% 95% Artinya apa? Kalau kita punya 90 Sampai 210 itu Kita pakai itu Daerahnya Berarti 150 Plus minus 60 Benar gak? Ini kan artinya Artinya ini ada 150 Plus minus 30 Betul? Kalau ini ada 150 Plus minus 60 Setuju? Setuju? Setuju Pak Setuju ya? Setuju ya? Selain mulia di Ada yang bingung gak? Liliana ngerti? Ngerti Pak Kok ngerti paknya tuh? Nah Pak Nah kenapa Del? Yang 30 sama 60 itu dari mana ya Pak? 30 Ini nih nih Kan 120 sampai 180 120 sampai 180 Del Itu nilai tengahnya berapa Del? 150 kan Del? Iya Pak Benar ya Berarti 150 plus minus berapa? Biar jadi 120 dan 180 Berarti Plus minus berapa? Plus minus 30 dong? 30 ya Pak Nah Kalau sampai 90 dan 210 Tengah-tengahnya berapa? Masih 150 Ya 150 Pak Plus minus berapa? 60 60 Setuju ya? Jadi kalau kita plus minusnya segini Maka kita yakin 95% Data kita itu Akan masuk Di dalam kurva Setuju? Betul? Betul Pak Betul ya? Nah Itu yang saya sebut Garentang kepercayaan itu Jadi Supaya Kalau ingin 100% Caranya gimana? Ya buat aja banyak disini Benar gak? Tambah terus sampai pojok-pojok sini kan ya Maka nanti akan dapat 100% Setuju? Tapi artinya apa? Sangat luas dia Betul? Rentangnya terlalu Luas Standar deviasinya terlalu gede Ketidakpastiannya gede banget Betul? Betul Nah kita mesti ngatur Ketidakpastiannya itu Biar tidak terlalu gede Tapi sebanyak mungkin Nanti ada di dalam sana Datanya Saya disini kebayang? Kebayang Pak Kebayang Pak Kebayang Pak Itu yang tersebut sebagai Interval kepercayaan Jadi Berapa rentang dari paling rendah Sampai paling tinggi Biar Kita ingin berapa persen data kita Pasti ada di dalam sana nanti Barangnya Makin rapat itu Makin bagus sebenarnya Makin rapat itu Makin bagus Tapi artinya apa? Nanti tingkat kesalahannya Semakin besar Makin banyak sampel yang terbuang Nanti datanya Kenapa dia terbuang datanya? Karena rentangnya terlalu kecil Setuju? Kebayang ya Ya Pak Kebayang Pak Nah Cara ngitungnya Ini Cara ngitungnya ini aja X itu artinya apa? Nilai Betul? Ini rata-rata Z itu adalah Mau berapa kali nanti Ki itu adalah standar DeFi Ya si tadi kan ya Nah Nilai Z ini Akan menentukan nanti Berapa persennya Jadi kalau kita ingin Ini Kalau kita ingin Kepercayaannya 38% Maka kita masukin Znya 0,5 Maka nanti dapatnya itu Cuma di sekitar sini nanti Nah Cuma 38% aja Ini kalau Znya 0,5 Berarti 0,5 Berarti 0,5 adalah standar DeFi Bapak yang Kalau kita pakai Znya 1 Artinya apa? Nilai rata-rata Ditambah standar DeFi Betul? Maka 68% Data kita nanti benar Ada di dalam Kurva kita Tapi kalau kita ingin Makin gede Misalnya kita ingin 95% Maka kita mesti pakai Znya adalah 1,96 Maka itu 95% Data kita nanti Pasti ada di dalam Grafik ini Ngerti? Ngerti Pak Ngerti ya? Benar, ngerti nih? Iya Pak Nah Si N ini Kalau kita ada Populasi Nah maka Mesti dibagi dengan Jumlah dia Sebenarnya Maksudnya apa? Kalau Nnya 1 Kan ini hilang Benar gak? Benar gak? Kalau akar 1 Berapa? 1 kan? Iya Pak Kalau jumlah 1 Cuma ada 1 sampel Gitu 1 sampel ditanya Ini kita percaya gak Sama sampel ini? Benar Nah itu maka Dia itu Akar 1 Tapi kalau misalnya ada 100 sampel Berarti kita mesti masukin Si Nnya 100 sampel Itu aja maksudnya Nah ini kalau untuk sampel Bedanya cuma apa? Tadi T-nya Jadi Z Betul? Kalau populasi S-nya jadi Sigma Ini kalau populasi Lasi Sama aja Jadi kalau Ini cuma beda lambang Tapi fungsinya Sama persis gak? Coba lihat Sama persis gak? Sama persis gak? Sama Pak Sama Pak Iya sama persis Karena itu sebenarnya Barangnya sama Gitu kan ya Tapi khusus Untuk sampel Maka Ada nama derajat Kebebasan Kebebasan itu kayak gini Gimana ya? Misalkan Kita punya 5 sampel Oke Rata-ratanya 3 Oke Kalau kita Tahu Sampel 1 itu nilainya 1 Sampel 2 itu nilainya 2 Sampel 3 itu nilainya 3 Sampel 4 itu nilainya 4 Sampel kelima berapa? Berapa? 5 5 Pastikan ya Pasti 5 kan? Betul? Betul Pak Kenapa? Biar jawabannya 3 Nah ini Padahal sampelnya ada berapa? N-nya N-nya 5 Setuju? Tapi Derajat kebebasannya cukup 4 Ini kita sebut Derajat kebebasan Ngitungnya adalah N-1 Kenapa 4? Kita cukup tahu 4 Maka kita bisa tebak Yang ke 5 Dari mana? Dari nilai rata Rata Setuju? Dia ngerti apa Derajat kebebasan? Bapak yang? Hello? Jadi yang n sama dengan 5 Derajat kebebasannya Atau bagaimana Pak? Bukan Derajat kebebasan itu adalah N-1 5 itu adalah jumlahnya Berarti 4 ya Pak? Derajat kebebasannya 4 Betul Kenapa? Artinya Kita cukup tahu 4 sampel Maka kita bisa tahu Berapa sisa sampel yang lainnya Setuju? Bapak Kalau yang rata-rata 3 itu Berapa? Apa? Rata-rata 3 Iya Misalnya lagi nih Misalnya lagi Jadi maksudnya Pak? Kalau ada rata-rata Rata-rata ada Gitu kan ya? Sampelnya ada 100 Perlu kita tahu Satu sampelnya Berapa aja nilainya? Perlu tahu nggak? Tadi ingin nanya siapa? Joe ya? Tadi ingin nanya Ilham Hah? Ilham tadi nanya Nah Perlu nggak saya tahu 100 nilainya Joe? Eh Ilham Perlu nggak Ilham? Perlu Pak Nggak perlu Ilham kalau kita tahu Rata-ratanya Misalnya kita ulang lagi lah Misalnya dia itu Satu Lima Tujuh Delapan Bapak ya? Nah Rata-ratanya Misalnya Enam Enam Bayang? Rata-rata Lima sampel Itu enam Ham Berarti Kalau Ilham udah tahu nih Yang pertama itu nilainya satu Yang kedua itu nilainya lima Yang ketiga itu nilainya tujuh Yang keempat itu nilainya lapan Perlu nggak tahu yang kelima berapa? Untuk bisa Nihitung Nggak usah kan? Kenapa nggak usah? Otomatis Ilham bisa nyitung di sini Oh Ini 30 totalnya Benar nggak? Berarti nilai di sini adalah Sembilan Bapak kan? Ham? Ham? Bapak Masih nggak kebayang Pak Oh Gini-gini Bayang gimana ya? Misalnya Duit nih Kalau Ilham bukan duit pasti jagoan nih Misalnya jumlah Jumlah duit itu Kita punya jumlah duitnya itu Lima ratus ribu ham Oke? Sip? Iya, Ham Oke Ilham punya duit Ada duit 10 ribu Ada duit 20 ribu Ada duit 50 ribu Ada duit 100 ribu Oke? Iya Pak Ilham tahu Ini Ilham cuma punya satu lembar Oke? Ini cuma punya tiga lembar Oke? Terus ini ngerti? Oke Ini Ilham punya enam lembar Oke? Semua orang di dunia ini bisa ngerti nggak berapa duit Ilham 10 ribuan? Bisa Bisa Pak Bisa kan ya Perlu nggak Ilham ngitungin lagi? Perlu nggak? Nggak perlu Pak Nggak perlu Nah itu nama derajat kelepasannya Itu dia Kelepasannya Nggak cukup Kenapa? Karena Ilham udah tahu jumlah duit atau ratanya berapa gitu kan ya Iya Pak Karena Jumlah duitnya udah tahu Sudah tahu tiga jenis duitnya Maka duit keempat itu udah pasti jumlahnya Sip Nah itu kita sebut Sekiranya derajat KB Bahasan itu Ada lagi pertanyaan Sama sana? Halo? Ada? Pak, misalnya gini Pak Misalnya jumlah puluh ribunya yang diketahui Terus tuh dua puluh ribunya yang nggak diketahui Berarti derajat kebebasannya bisa dua puluh ribu itu dong Pak? Derajat kebebasannya berarti tetap tiga Tiga aja Cukup tahu tiga duit Maka tahu duit keempat berapa Oh iya 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 Terima kasih Pak Setuju ya Tapi kalau misalnya Ini si enamnya nggak ada Tahu nggak berapa duit sepuluh ribu dan duit dua puluh ribunya? Tidak Nggak akan bisa tahu sampai kapanpun Bener deh Tapi begitu duit dua puluh ribunya tahu Otomatis tahu sepuluh ribunya Atau sepuluh ribunya tahu Otomatis tahu dua puluh ribunya Berarti derajat kebebasannya berapa? Tiga aja Kenapa? Karena kita belum tahu totalnya Berarti otomatis Yang perlu kita hitung-hitung itu cuma tiga Sisanya itu otomatis Nah itu tersebut Derajat kebebasan Ngerti Ham? Mana iham? Ilang iham Mul? Ngerti Mul? Berarti Pak? Ilham mana iham nih? Ilang dia Lagi tarung dia kayaknya Oh Lagi tarung mematikan videonya Supaya biringan Eva Eva Ngerti Nek Eva 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 Kok ilang Evanya? Iya Pak Lepasanya nggak ada caranya Wah Eci kayaknya Buka usaha Nobar Kayaknya sekarang Nggak Pak Eci numpang wifi Pak Oh yang yang numpang Eci Sampai sini ada pertanyaan? Udah Pak Jelas Ya kalau nggak ada pertanyaan Nanti hari Apa kita ketemu lagi? Hari Kamis ya? Kamis Pak Hari Kamis Kita lanjutin tentang Latihan soalnya Sama tentang Uji-uji Kepercayaan itu Jadi Nanti kita lihat Apakah Kayak telur nih Ini telurnya berbeda Apa nggak nih? Sama nggak Telur nih Berbeda apa Pak? Berbeda Akan sebenarnya Akan ya Nah Tapi bisa dibilang Berbeda nggak Kalau bisa dibuat Seperti ini Ada telur angsa Ada telur puyuh Ada telur ayam Beda Pak Beda jenis Pak Buka bener jenis Ukurannya beda kan ya? Betul? Itu sop Iya Nah Kan telur ayam juga ada Ayam kampung Sama ayam Biasa Teras Beda kan ya? Nah itu kita lihat Itu berbeda apa tidak? Nah itu kita Sebut sebagai analisa Data Sampai sini dulu ya Berarti Nanti videonya Tunggu Pak Alan ya Jangan lupa Nanti jam 6 Udah bisa kuis Oke? Oke Pak Oke Pak Oke Pak Oke Pak Oke Pak Terima kasih semuanya Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak